Intro Kalian pasti pernah bermain Naruto Ultimate Ninja Impact Dengan grafik patah-patah seperti yang ada di video barusan kan Meskipun handphone kalian memiliki RAM yang sangat besar Dan di video kali ini saya akan bahas semuanya Jadi simak terus video ini sampai habis Halo guys, welcome back with me, Samit Nge-like pada game adalah kondisi saat game tidak sinkron dengan hardware atau software pada handphone Dan bukan hal yang sangat serius untuk dikhawatirkan secara berlebih Karena ada triknya agar tidak nge-like Fun fact aja ya guys, Samit sudah mempunyai game ini selama 2 bulanan Pertama-tama punya game ini Samit tidak tahu settingannya Jadi settingan game ini ikut defaultnya PPSP Dan akhirnya nge-like parah Padahal handphone Samit RAMnya 8GB Dan disini Samit akan bahas settingan game di PPSP agar tidak lag Terutama untuk game Naruto Ultimate Ninja Impact Jika default settingan kalian seperti yang ada di belakang Samit Bisa tiru langkah-langkahnya Dan kalian hanya mengubahnya di menu grafik saja Dan yang pertama adalah Ubah back-end yang ada di menu grafik dari Vulkan menjadi OpenGL Mungkin kalian tidak familiar dengan istilah Vulkan ataupun OpenGL Dua istilah ini terdapat pada setiap grafik prosesor unit di masing-masing handphone kalian OpenGL bisa dikatakan lebih support ke semua game di handphone ketimbang Vulkan Selanjutnya adalah Ubah menu mode dari penyangga tersangga ke lewati efek penyangga Cara nomor 3 adalah Uncheck simulasikan efek transfer block Nomor 4 Beralih ke mode frame rate Ubah jadi angka 2 untuk menu lewati frame Selanjutnya jika kalian ingin menambahkan atau ingin tahu berapa fps di PPSP kalian Ubah frame skipping type menjadi percent of fps Lalu kalian scroll ke bawah dan checklist matikan efek lambat Selanjutnya ubah kualitas kurva spline atau bezier menjadi tinggi Atau sesuaikan dengan settingan yang ada di handphone kalian Lanjut Pindah ke menu penskala tekstur Matikan tingkat skala atas dan ubah jenis skala atas menjadi XBRZ Lanjut ke settingan terakhir Pindah ke menu penyaringan tekstur Ubah penyaringan antiso tropik menjadi 16 kali Ini juga sama Kalian bisa atur sesuai keinginan kalian Kalau summit memang summit atur besar Karena ram summit juga besar Dan itulah settingan game Naruto Ultimate Ninja Impact di PPSP yang bisa summit bagi buat teman-teman subscriber setiap summit Gamenya akan lancar seperti yang ada di belakang summit Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir Semoga dalam video ini bisa membantu kalian dalam mencari solusi agar tidak nge-lag Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Dan jika menurut kalian cara di atas pada yang kurang Sampai pamit Stay healthy and stay positive